Ada sebuah fakta unik tentang daging yang mungkin belum banyak orang ketahui. Ketika garam ditaburkan di atas potongan daging yang masih segar, daging tersebut ternyata akan bereaksi leiknya daging yang kejang ataupun berdenyut, seolah-olah masih hidup, seperti yang tampak pada video berikut. Menurut informasi, hal unik ini dipici oleh neuron di dalam daging yang masih utuh, sehingga bereaksi ketika terkena garam. Sistem serah pusat pada daging yang sudah dipotong memang sudah mati. Akan tetapi, ujung sarafnya masih menyala untuk beberapa saat, sehingga terjadi lompatan karena sarafnya belum sepenuhnya mati. Neuron, atau yang lebih dikenal sebagai sel saraf, adalah satuan kerja utama dari sistem saraf, yang memiliki fungsi mengantarkan impuls atau rangsangan yang terbentuk akibat adanya suatu stimulus. Taburan garam dalam bentuk butiran ataupun bentuk lainnya dapat memicu adanya respon dari neuron di dalam daging, yang kemudian menyebabkan reaksi pada daging, seperti yang dapat kita lihat pada beberapa video ini. Namun, hanya daging segar yang baru dipotong saja yang dapat berkontraksi. Daging yang sudah lama dipotong tidak akan dapat bereaksi lagi, karena saraf pada daging lama sepenuhnya telah mati. Jadi, untuk membedakan daging yang baru saja disembeli dengan daging lama, tinggal lakukan saja hal ini. Kalian pasti akan menemukan jawabannya. Kalau kalian suka dengan videonya, klik tombol like-nya ya. Dan share videonya juga ke sosial media kalian, supaya teman kalian juga pada tahu. Kalau kalian suka dengan konten-konten dari channel ini, klik tombol subscribe di bawah video ini ya, supaya kalian nggak ketinggalan video menarik setiap minggunya dari Top List. Terima kasih telah menonton!